Sebuah bola api melintasi langit Inggris pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Meninggalkan fraksi meteorit di dekat kota Winshackham, Gloucestershire. Itu adalah meteorit pertama yang mendarat di Inggris dalam 30 tahun. Dan perburuan berlanjut, para ilmuwan menemukan fraksi langit ini dengan sangat cepat. Segera menghapusnya dari kontaminasi bumi. Akibatnya, meteorit ini memang memberikan wawasan baru tentang tata surya awal. Meteorit telah diklasifikasikan sebagai salah satu tipe yang paling langka. Dalam sebuah makalah baru, sebuah tim dari Natural History Museum London dan University of Glasgow melakukan analisis. Laboratorium pertama, meteorit. Gulir iklan untuk melanjutkan konten mereka menemukan bahwa batuan ruang mengandung sekitar 10% dari berat air dan sangat mirip dengan air bumi. Ini menunjukkan bahwa kelas meteorit ini, yang dikenal sebagai kondrit karbon, harus memainkan peran penting dalam membawa air ke planet kita di awal pembentukannya. Kondrit karbon sangat reaktif dan terdegradasi dengan cepat di atmosfer bumi, mengubah mineralogi dan komposisi aslinya. Tetapi untuk meteorit yang jatuh di Winkarombe, hampir tidak ada waktu untuk bereaksi dengan lingkungan bumi. Jadi kita tahu bahwa semuanya di dalamnya 100% berasal dari luar angkasa, termasuk 10% air yang dikandungnya. Kata penulis studi Dr. Lu Kedali dari University of Glasgow, dikutip dari If Science, tidak hanya air, sampel juga memiliki bukti molekuler berbasis karbon dan nitrogen yang penting. Di antara mereka, ada asam amino, konstituen protein, ini, bersama dengan air, diakini telah memainkan peran kunci dalam evolusi kehidupan di bumi. Meteorit ini adalah jenis kondrite karbon yang langka yang dikenal sebagai CM, dan hanya ada 15 yang direkam. Kehidupan seperti yang kita tahu membutuhkan dua hal utama untuk memiliki kesempatan untuk muncul. Air dan molekul organik seperti asam amino. Meteorit Winsyakem memiliki keduanya, jelas Dr. Dali. Menurutnya, meteorit Winsyakem adalah bukti terbaik sejauh ini bahwa kemungkinan besar CM adalah sumber utama. Air bagi bumi. Karena air di dalamnya memiliki komposisi yang sangat mirip dengan bumi dan kaya akan bahan organik. Dan karena Winsyakem pulih begitu cepat, kita tahu bahwa Winsyakem tidak berubah pada waktunya. Meteorit Winsyakem dan CM lainnya pada dasarnya seperti toko serba guna untuk semua yang perlu. Dikembangkan planet dan memiliki ambisi untuk mengembangkan kehidupan, jelasnya. Kami sangat beruntung memiliki meteorit ke tanah, kata Dr. Dali. Keamanan dan pengambilan sampel dengan cepat menjadikan Winsyakem meteorit salah satu meteorit paling murni yang tersedia untuk dianalisis. Memberikan pandangan sekilas tentang komposisi asli tata surya 4,6 miliar tahun yang lalu, kata kolega penulis Dr. Ashley dari The Natural, dari The Natural, dari The Natural, dari The Natural Museum. Sejarah 5 Meteor Rain Fenomena yang akan terjadi pada November tahun 2022.